Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya menarik Hits kekinian Dan juga ini milenial banget teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk kita buat Sama-sama Oke teman-teman langsung aja Kita ke step pertama Disini aku sudah mendidihkan air Menggunakan casserole cookware dari Idealife Ini yang aku gunakan Diameternya yang 24 cm Nah kita akan rebus ceker Nah ini kita rebus Sampai empuk Kurang lebih disini aku rebusnya Selama 20 menit Nah teman-teman Dengan casserole yang aku gunakan ini Dia sudah ada tutupannya Dan tutupannya cantik Handlenya bisa berdiri Udah gitu nyaman banget Dia transfer kayu gitu Dan ini setelah kita rebus Nah ini sudah oke ya Ini sudah 20 menitan Kemudian ini langsung aja Matikan kompor Dan begitu diangkat Langsung dimasukin Ke rendaman air es teman-teman Angkat semuanya sampai dengan habis Pastikan direndam langsung di air es ya Nah seperti ini Ini kita akan rendam lama banget Kurang lebih 2 jam Atau sekitar 120 menit Setelah 120 menit Ini tadi kan airnya banyak ya Aku buang setengahnya Kemudian langsung aja kita akan Menyayatnya Nah cara menyayatnya adalah Nih seperti ini ya Ini aku gunakan Pisau dari Idealife juga Ini yang ukurannya paling kecil Jadi ini cocok banget nih Untuk Ngeluarin tulang dari Jari-jarinya ini Nah kita sayat-sayat dulu Jari-jarinya Terus bagian tengahnya Kemudian ini langsung aja Nih di gini ya Teman-teman bisa lihat di video Untuk caranya Simple banget Ini tuh Tinggal ditarik aja Dan langsung si tulangnya Bisa tertarik gampang banget tuh Pastikan ini Tangan kalian sudah Benar-benar bersih Ini gak susah ya Teman-teman Cuman kalau misalkan Kalian pemulanya Memang lumayan canggel gitu ya Nah ini terus ke bagian Punggungnya Perlahan aja Sampai semuanya Tulangnya ini lepas Nah seperti ini Didorong sedikit Kemudian Rada dipotong Nah Nah seperti ini Oke Sudah selesai Dan hasilnya jadi seperti ini nih Cakep banget ya Oke Lakuin lagi semuanya Sampai dengan habis Teman-teman Ini insya Allah Gampang banget Yang penting Disini teman-teman Memang harus benar-benar Teliti ya Karena kalau sedikit Sobek aja si kulitnya Jadi gak cakep gitu Bentukannya Tuh Aku juga ada yang Ngelupas Jadi ada yang si kulitnya tuh Ngedorongnya terlalu kenceng Akhirnya jadi dia putus bareng Sama tulang-tulangnya Dan yang kita harapkan Ini cuma putus tulangnya aja Teman-teman Nih Jadi pastikan Si kulitnya ini Gak kebawa Gitu Nah Terus juga Si tulang rangu Di bagian tengahnya Jangan sampai keangkat Karena itu yang bikin enak banget nanti ya Jadi ada kerauk-kerauknya gitu Teman-teman Oke Seperti itu Simple banget Dan ini dia hasilnya Ini semuanya Udah aku potong-potongin Ada 4 ceker Yang aku gak potong Karena dia Cekernya tuh Rada hideng gitu ya Bentuknya hitam-hitam Jadi tidak aku Kelupasin Nih Selanjutnya Kita akan bikin bumbunya Rebus dulu 10 siung bawang putih 20 gram cabai rawit yang fresh Kemudian seperti biasa 30 gram cabai rawit yang kering Ini kita rebus sampai Benar-benar matang Sampai si cabai rawit Yang keringnya ini Jadi fresh banget Nah tuh Disini juga Aku masaknya Atau ngedidihinnya Pake saus pan Dari Idealife ya Diameternya yang 18 cm Selanjutnya Ini kita angkat tiriskan Dan kita blender Menggunakan Professional blender Yang stainless steel ini Nah Oke Kemudian ini Kita akan giling aja Di kecepatan 1 Karena kecepatan 1 Menurut aku Udah super maksimal banget ya Untuk bumbu segini banyak Cukup Waktunya juga gak lama Dan hasilnya Benar-benar halus banget Teman-teman Kemudian Kalau bumbu sudah siap Langsung aja Kita akan menumis Ini tumisnya Jangan lupa dikasih minyak ya Sedikit aja Nah Kemudian Setelah minyak masuk Ini pastikan Sudah benar-benar panas Kemudian Langsung aja Kita akan Tumis bumbunya Yang tadi sudah Kita haluskan Oke Disini kita tumis Sampai benar-benar matang Sampai tidak ada Bau langu Karena tadi sudah Kita rebus Jadi ini proses Masaknya akan Sangat cepat Kemudian Disini aku tambahkan 100 gram Saus gojujang Atau saus korea Ditambah dengan 1 sendok makan Saus tomat Kemudian 1 sendok makan Saus sambal Ini biar Rasanya lebih Mantep lagi ya Kemudian Ini kita aduk Rata semuanya Dan kita Masak Sampai Semua saus Ini benar-benar Matang Lanjut Kalau udah tanak Ini boleh Ditambahin Daun jeruk Ini aku tambahin Kurang lebih Sekitar 10 lembar Jangan di bawah Tengahnya Karena daun jeruk Yang aku gunakan Ini gede-gede ya Jadi kalau di bawah Tengahnya Itu biasanya Jadi pahit Teman-teman Oke kita Masak lagi Bumbunya Semuanya Sampai aroma Daun jeruknya Keluar Nah Kalau udah kayak gini Disini aku akan Bagi 2 bumbunya Karena menurut aku Ini terlalu banyak Banget Untuk 500 gram Si ceker Tadi ya Nah Kemudian disini Kita tambahkan air Kurang lebih sekitar 400 ml Kemudian Tinggal diaduk Rata aja Semuanya Sampai si bumbu Ini benar-benar Nyampur Sama airnya Kemudian kita bisa Masukin cekernya Teman-teman Cekernya menol-menol Banget ya Nah Setelah itu Ini kalau sudah Semuanya merata Kemudian Ini kita bisa Kasih dia seasoning Oke teman-teman Nah disini Aku kasih dia Kaldu ayam Kurang lebih sekitar 2 sendok teh aja Kemudian disini Kasih 1 sendok teh garam Lanjut Kita kasih micin Sedikit aja Ini biar ada gurih-gurihnya Gitu ya Kayak secukupnya Kemudian kita tutup Sampai semua Bumbunya ini Benar-benar meresap Nah by the way Disini aku masaknya Menggunakan wok cookware Dari Idealife juga Disini yang aku gunakan Dia yang diameternya Itu 30 cm So dia super lebar banget Dan muat banyak Tentunya ya Nah disini teman-teman Boleh koreksi rasa Kalau misalkan udah pas Langsung aja Boleh di plating Wow Cakep banget Dan super menul-menul banget Cekernya Tips dari aku Teman-teman Kalau mau bikin Ceker yang tanpa tulang Kayak gini Pilihnya cekernya Yang gendut-gendut ya Atau yang besar-besar Karena nanti Pas begitu direbus Dia akan sedikit menciut Jadi pastikan teman-teman Pilihnya tuh yang gendut-gendut Minimal yang Sama kayak yang aku punya ini ya Jadi Bener-bener cakep gitu Sentuhan terakhir Dikasih puruluk wijen Sedikit aja Atau mau ditambah Bau nori juga enak banget Pokoknya ini bisa Dikemas frozen food Rasanya udah pasti enak Pedas gurih Rasanya super korea Dan mantep sekali Terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat Buat semuanya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum